Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustaz Fatma Kali ini kita akan belajar di tema 5 Subtema 4 Yaitu di pembelajaran 1 Kita akan belajar tentang pengalamanku di tempat wisata Nah anak-anak masih melanjutkan ya Tentang perjalanan Benny dan juga teman-temannya Kali ini Benny dan anak-anak kelas 2 lainnya Akan mengikuti study tour Kemana Ustaz? Yaitu di Taman Nasional Bantimurung, Sulawesi Selatan Sebelum mengikuti kegiatan Benny Kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Selesai Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar Dan ilmunya bermanfaat Baikkan anak-anak Ustaz akan menceritakan Bagaimana perjalanan Benny selama study tour Di Taman Nasional Bantimurung, Sulawesi Selatan Kalau anak-anak tidak perlu jauh-jauh ya Didekat dengan kita banyak sekali Taman atau tempat wisata yang dapat dikunjungi Tentu untuk saat ini tetap sangat menjaga Dan juga menahan untuk bisa berkunjung ke tempat wisata ya Lebih baik menjaga daripada mengobati Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya Jika benar-benar ingin berwisata Cari tempat yang aman Dan juga jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer Nah Ustazah, kata Ustazah tadi Benny study tour ya Nah study tour itu apa sih Ustazah? Study tour itu dari bahasa Inggris anak-anak Yang artinya karya wisata Study itu belajar dan tour itu berwisata atau berkeliling Jadi Benny dan teman-teman pergi ke tempat wisata untuk belajar ya Anak-anak juga jangan lupa Senantiasa mengambil pembelajaran dari setiap perjalanan Termasuk di tempat wisata Nah anak-anak Ustazah ingin menceritakan Ketika Benny berwisata Tentu banyak sekali menjumpai orang Benny juga menjumpai banyak sampah di tempat wisata Pastinya ya karena banyak sekali orang yang berkunjuk dan menghasilkan sampah Salah satu jenis sampah yang banyak Benny temui adalah botol bekas Botol bekas beragam ukurannya Nah Benny menyampaikan kepada teman-teman Wah ada botol bekas teman-teman Kita bisa memanfaatkannya untuk vas bunga ya Supaya mengurangi jumlah sampah dan juga botol bekas yang berserakan Nah itu ide bagus ya anak-anak ya Yang dimiliki Benny dan teman-teman Tentu anak-anak juga bisa melakukannya di rumah Nah botol bekas ini anak-anak memiliki berbagai ukuran Ada yang ukurannya panjang Kalau kita mengukurnya biasanya dari berapa isinya ya Ada yang 1500 ml atau 600 ml Tapi sebelum itu lebih mudah kita bisa mengukurnya Dengan melihat berapa cm tinggi botol yang kita jumpai Coba kita mengukur tinggi botol yang kita jumpai Anak-anak bisa praktekan juga ya di rumah Nah Ustazah punya dua botol bekas nih Botol ini memiliki ukuran yang berbeda Botol pertama adalah botol yang lebih tinggi Dengan ukuran 26 cm Botol kedua ukurannya 15 cm Ketika Benny ingin menggabungkan berapa ya tinggi botol keduanya Jika digabung berarti botol pertama ditumpuk dengan botol yang kedua Sehingga bisa diukur berapa banyak keseluruhannya Atau caranya kita bisa mengukur satu persatu botol Kemudian dijumlahkan Betul sekali Jadi botol pertama tadi 26 cm Dan botol kedua 15 cm Jadi jumlahnya berapa ya anak-anak ya 26 cm ditambah 15 sama dengan 41 cm Betul sekali 41 cm Nah itu tadi pembelajaran kita hari ini Dan tetap pesan Ustazah Don't forget to pray on time Don't forget to recite the holy Quran Don't forget to study hard Be careful and stay fight to study Ustazah Fatma tutup Alhamdulillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you See you